Al-Fatihah Pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi akan menemani antum semuanya Di 30 menit depan yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan dengan narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat paki dalam kelemonia Ya sahabat kurang muslim seperti biasa Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya berlafiat Dan teman-teman semuanya dimudahkan ya Dalam segala aktivitas Dan jangan lupa di setiap aktivitas itu Jangan lupa yang namanya ibadah ya Dalam hal ini tentu saja sholat wajib ya terutama Ya baik sahabat kurang muslim Di segmen yang pertama ini kita akan membahas Tentang wali nikah teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Bila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bolehkah wali nikah digantikan dengan paman Sementara abang kandung saya Tidak mau mewalikannya Mohon pencerahannya Ustadz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, wali nikah itu harus sesuai dengan urutan yang terdekat Bahkan di dalam madhab syafi'i Tidak dibolehkan menjadi wali Kecuali yang lebih dekat dengan si wanita tadi Dan yang paling dekat tentunya adalah Ayah, kemudian kakek Kemudian saudara kandung, kemudian terus Dan di bawahnya adalah paman Jadi, paman tentunya urutan setelah saudara kandung Apakah itu abang ataukah itu adik Kecuali memang abang atau adik itu memiliki uzur Apakah karena belum balik misalnya Atau karena dia murtad atau lain sebagainya Sehingga menghilangkan haknya sebagai seorang wali Maka bagi setiap wanita Maka hendaklah dia meminta izin walinya Tapi seandainya wali itu Karena kesewenangannya Sesuka hatinya dia Apakah karena dia menginginkan harta Atau dia tidak suka dengan mempelai laki-laki Sehingga dia mempersulit Maka sang wanita bisa meminta bantuan Kepada majlis hakim atau KUA Untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya Seandainya memang wali tersebut Enggan menikahkan karena Hal-hal yang tidak syari Maka wallahualam di saat itu Wali hakim memiliki hak untuk memindahkannya Kepada wali hakim yang lainnya Tapi seandainya tidak ada Memang ada uzur disana Atau dia melakukan itu Demi untuk kebaikan Orang yang berada di walinya Maka sang wanita harus mengikutinya Dan tidak boleh Menikah dengan wali Selain daripada dia Ya wallahualam Iya syakran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan Dan jawabannya masya Allah Nah jawabannya boleh saja ya teman-teman ya Jadi kalau digantikan oleh paman itu Boleh-boleh aja Tidak ada masalah Namun yang memang persyaratan Ketika kita sudah Bukan Dalam hal ini mungkin Bukan ayah kandung Yang mewalikan Maka ini dilihat dari Urutan yang paling dekat ya Urutan yang paling dekat dari Ikatan dari Ayah gitu ya Nah Kalau seandainya tadi Abang kandungnya tidak bisa gitu ya Atau tidak mau Atau bagaimana Ini kita lihat juga Mungkin ada uzurnya Ada uzur syarihnya Entah mungkin Berbeda dari segi pemahaman Misalnya Memang abangnya bukan seorang yang muslim gitu ya Atau Belum Mu'alaf gitu kan Dan lain sebagainya Masih Ada beberapa faktor mungkin Atau mungkin juga Kalau bahkan Jika di anggota keluarga Tidak ada yang memenuhi syarat untuk Sebagai wali ya Dalam hal ini mungkin memang Belum pada mu'alaf gitu ya Baru si perempuan ini yang mau nikah ini yang mu'alaf Maka Boleh Minta Bantuan kepada Apa namanya Pengadilan agama Bahwasannya kita laporkan Nanti akan Diwalikan dari Pengadilan agama Seperti itu teman-teman ya Semoga terserahkan Jadi sebenarnya ini Tidak ada halangan untuk menikah teman-teman Yang penting upaya kita Karena Ada aja jalannya Kalau kita menikah ya Ya sahabat kurung muslim Nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana pendapat Ustaz terkait beberapa pondok pesantren Yang menciptakan aliran atau pemahaman baru dalam agama Islam Terima kasih telah menonton